Hinaklana. Bab 132. Antara mati dan hidup. Tiba-tiba terdengar di bawah sian kongsi itu ada suara orang bicara, cuma jaraknya jauh maka tak jelas terdengar. Selang sejenak, terdengar ada orang mendekati kuil itu. Ada orang datang seru lengho utiong. Karena seruan ini barulah ia tahu hiatsu bisu yang tertutup si nenek tadi kiranya sudah terlepas. Di antara berbagai hiatsu di tubuh manusia, ah hiatsu atau hiatsu bisu adalah hiatsu yang paling cetek, dasar tenaga dalamnya jauh lebih kuat daripada ing-ing, maka dia dapat melepaskan diri lebih dulu dari tutukan itu. Tertampak ing-ing mengangguk perlahan. Segera lengho utiong bermaksud menggerakkan tangan dan kaki, tapi ternyata belum dapat berkutik. Terpaksa ia berkata dengan suara tertahan, mungkin musuh, kita harus lekas melepaskan hiatsu yang tertutup, kembali ing-ing mengangguk sambil memasang telinga untuk mendengarkan. Dari suara di bawah itu agaknya ada tujuh atau delapan orang yang telah memasuki siang kongsi. Lengho tiong pikir, semoga mereka naik ke sincoa kok sebelah sana saja, semakin lama semakin ada harapan aku akan dapat membuka hiatsu sendiri, akan tetapi harapan ternyata bertentangan dengan kenyataan, beberapa orang itu justru menaiki tangga yang menuju ke atas lengkui kok. Terdengar seorang di antaranya yang bersuara kasar sedang berkata, setan saja tidak ada di siang kongsi ini, apanya yang mesti dicari terang itulah suara siu siong lian. Keruan lengho utiong terkejut dan heran, dia, untuk apa dia mencari kes ini? Masakah gerakan mereka sudah berhasil menyusul terdengar sekoho siu sedang berkata, perintah dari atasan, lebih baik kita menurut saja, sembari bicara beberapa orang itu lantas naik ke tingkat kedua. Sekuatnya lengho utiong mengerahkan tenaga dalam untuk menerjang hiatsu yang tertutup, akan tetapi tenaga dalamnya yang utama asalnya diperoleh dari orang lain, meski tenaga dalamnya sangat kuat, namun tidak lama dan tidak dapat digunakan secara leluasa, semakin terburu-buru, semakin macet. Dalam pada itu terdengar Giam Sam Seng lagi berkata, Gak Sian Sing mengatakan bila kita sudah berhasil, beliau akan mengajarkan pisia tiam hoat kepada kita, kulihat ucapannya ini sukar dipercaya. Coba pikir, orang yang berjuang kehingsan sini tak terhitung banyaknya, kita juga belum berjasa apa-apa, mengapa Gak Sian Sing melulu berjanji akan menurunkan tiam hoat itu kepada kita. Tengah bicara beberapa orang di antaranya sudah sampai di tingkat ketiga, begitu pintu didorong, segera tertampak lengho utiong dan ingin dikerak di atas belandar dengan kaki tangan tertelikung. Berbareng mereka menjerit kaget tercampur heran. Hi, mengapa Yim Toa Siocia berada di sini kata si licin Yeo Siok? Oh, ada lagi seorang Hwesio, siapakah yang berani kurang ajar begini terhadap Yim Toa Siocia seru Tio Hujin? Segera ia mendekati ingin dan bermaksud melepaskan tali ikatannya. Jangan, tunggu dulu, Tio Hujin seru Yeo Siok. Tunggu apa lagi tanya Tio Hujin? Biar ku pikirkan dulu dengan lebih masak, sahut Yeo Siok. Melihat gelagatnya, tampaknya Yim Siokcia diringkus orang sehingga tak bisa berkutik, ini benar-benar aneh bin ajaib. Hi, ini bukan Hwesio, tapi dia adalah, adalah. Lenghou Chiang Bun, Lenghou Tiong, Lenghou Kong Cu adanya tiba-tiba Giyok Leng Tojin berseru kaget. Serentak orang-orang itu berpaling ke arah Lenghou Tiong, maka dia lantas dikenali seketika. Biasanya kedelapan orang itu sangat hormat dan segan terhadap ing-ing, terhadap Lenghou Tiong juga sangat juri, maka untuk setian lamanya mereka hanya saling pandang saja, tiada seorang pun berani mengemukakan pendapat. Sejenak lagi, mendadak Giam Samson dan Siu Siong Lian bicara berbareng, ini dia, kita benar-benar berjasa besar-benar sambung Giyok Leng Tojin. Mereka hanya dapat membekuk beberapa orang nikoh cilik, buat apa? Dapat membekuk ketua Hingsan Pei barulah benar suatu jasa maha besar, Tio Hujian yang telanjur mengulurkan tangan hendak membuka tali ringkusan ing-ing tadi tidak lantas ditarik kembali tangannya, ia tanya, lantas bagaimana di bawah pengaruhi bawah ing-ing, kedelapan orang itu merasa segan juga untuk tidak menolong melihat ing-ing dalam keadaan begitu. Tapi mereka sama-sama mempunyai suatu pikiran pula, Jika Y.I.M. Toa Siu Siah dilepaskan, jangankan Leng Ho Utiong tak bisa ditawan, bahkan jiwa kita ini akan segera melayang, lantas bagaimana baiknya. Dengan cengar-cengir kemudian Ye Usyok membuka suara, kata peribahasa, hati kecil bukan jantan, tidak kejam bukan laki-laki. Bukan jantan masih boleh juga, tidak menjadi laki-laki rasanya sayang, terlalu sayang apakah kau maksudkan kesempatan ini harus kita gunakan untuk bereskan mereka, bunuh orang buat tutup mulut tanya G.I.M. Tojin. Bukan aku yang mengatakan, kau lah yang berkata demikian, jawab Ye Usyok. Mendadak dengan suara bengistio hujan menghardik, kita semua utang budi kepada sengkoh, siapa yang berani kurang ajar terhadap beliau, akulah orang pertama yang tidak terima, bila kau lepaskan dia sekarang, apakah kau sangka dia mau terima kebaikanmu, kata Siu Siong Lian. Selain itu apakah dia mau membiarkan kita membekuk lenghou utiong jelek-jelek? Kita juga pernah menggabungkan diri ke dalam Hingsan Pei, sekarang kita melawan dan memerontak kepada ketua sendiri, ini namanya hyanat seru Tio Hujin, berbareng tangannya menjulur lagi hendak membuka ringkusan ing-ing. Tunggu dulu bentak Siu Siong Lian dengan suara bengis. Kau bicara dengan membentak, memangnya kau hendak menggertak orang jawab Tio Hujin dengan gusar. Seret, dengan cepat Siu Siong Lian mengeluarkan goloknya. Namun gerakan Tio Hujin juga sangat sengit, tahu-tahu dia sudah melolos keluar belatinya, seret-seret, tali yang mengikat kaki dan tangan ing-ing kena dipotong putus. Ia pikir ilmu silat ing-ing sangat tinggi, semua orang yang berada sekarang ini bukan tandingannya, asalkan tali ringkusannya dilepaskan, biarpun ketujuh orang itu mengerubutnya sekaligus juga tidak perlu gentar. Dalam pada itu Siu Siong Lian juga tidak tinggal diam, segera goloknya membaco ke arah Tio Hujin. Namun Tio Hujin juga tidak kurang cepatnya, seret-seret tiga kali, kontan ia desak Siu Siong Lian melangkah mundur lagi. Melihat ing-ing sudah terlepas dari ringkusan tali, orang-orang lain menjadi jori dan sama mundur ke pinggir, segera mereka bermaksud melarikan diri. Tapi ketika melihat ing-ing yang menggeletak itu tak bisa berkutik, tidak terus melompat bangun, barulah mereka tahu bahwa Hiat Siu Nona masih tertutup, seretak mereka melangkah maju lagi. He he, sebenarnya kita semua adalah sahabat baik, buat apa mesti main senjata segala, kan cuma bikin susah kedua pihak saja, kata Yew Siok dengan cengar-cengir. Kalau Hiat Siu Nona Yim sudah terbuka, apakah jiwa kita dapat dipertahankan teriak Siong Lian? Habis berkata kembali ia menerjang Tio Hujin lagi. Jangan dikira tubuh Siu Siong Lian itu tinggi besar, senjatanya juga berat, tapi di bawah serangan Tio Hujin dari jarak dekat tauto itu sedikit pun tidak lebih hunggul dan berulang-ulang bahkan terdesak mundur. He he, jangan berkelahi, jangan berkelahi, ada urusan dibicarakan saja dengan baik-baik, kata Yew Siok sambil tertawa dan mendekati kalangan dengan mengebas-ngebas kipasnya. Minggir sana. Jangan mengganggu orang bentak Siu Siong Lian. Baik, baik sahut Yew Siok dengan tetap tertawa, ia putar kembali, tapi sekonyong-konyong kipasnya bekerja, terdengar Tio Hujin menjerit ngeri, tahu-tahu kipas Yew Siok yang gagangnya terbuat dari baja itu telah menancap di tenggorokan nyonya malang itu. Ai, ai, sudah kukatakan kita semua adalah kawan sendiri dan buat apa main senjata, tapi kau tetap tidak menurut, bukankah terlalu mementingkan diri sendiri? kata Yew Siok sambil menarik kipasnya, kontan darah segar menyembur keluar dari leher Tio Hujin. Apa yang terjadi ini benar-benar di luar dugaan siapapun juga, Siu Siok Lian melompat mundur dengan terkejut sambil memaki, Sontoloyo, kiranya anak kura-kura ini membantu aku, tidak bantu dirimu, apakah mesti bantu orang lain sahut Yew Siok dengan tertawa? Ia berpaling dan berkata kepada Ing-ing, Y.I.M. Toa Siok Cia, engkau adalah putri kesayangan Y.I.M. Kau Chu. Kita semua segan padamu lantaran menghormati ayahmu. Tapi keseganan kita lebih banyak disebabkan kau memegang obat penawar pil maut yang pernah kami makan. Kalau obat pembunah itu diberikan kepada kami, maka sengkoh macam dirimu menjadi tiada artinya lagi, Benar, benar, ambil obat penawarnya dan bunuh dia seru ke enam orang lain beramai-ramai. Tapi kita harus bersumpah dahulu barang siapa membocorkan peristiwa ini, biarlah ia akan mati membusuk oleh ratusan racun pil maut yang telah dimakannya, kata G.I.M. Tojin. Beberapa orang itu sudah tiada pilihan lain kecuali membunuh Ing-ing, cuma mereka memang sangat takut kepada Y.I.M. Ing-go Heng, bila peristiwa ini diketahui Ketua Mokau itu, betapapun luasnya dunia ini rasanya akan sukar mendapatkan tempat sembunyi bagi mereka. Maka tanpa sangsi-sangsi lagi mereka lantas mengangkat sumpah. Leng Hau Tiong tahu bila sumpah mereka itu selesai, tentu Ing-ing akan segera dibunuh mereka. Cepat ia mengerahkan tenaga dalam untuk menerjang beberapa tempat Hyatsu yang tertutup, tapi ternyata tiada sesuatu tanda Hyatsu bersangkutan akan lancar kembali. Keruan ia menjadi gelisah. Ia coba memandang Ing-ing, dilihatnya si Nona juga sedang memandangnya dengan penuh rasa mesra, sedikit pun tiada mengunjuk rasa khawatir dan gentar. Legalah hati Leng Hau Tiong, pikirnya, biarpun kami berdua akan mati, bahagia juga rasanya jika kami berdua dapat mati bersama pada saat dan tempat yang sama pula, ayolah, lekas turun tangan, seru Siu Siong Lian kepada Yeu Siok. Kukira lebih baik Siu Heng saja yang turun tangan, biasanya Siu Heng terkenal sigap dan tegas menghadapi setiap urusan, maka silakan engkau saja yang turun tangan, kata Yeu Siok. Bangsat, kau tidak turun tangan segera kubunuh kau, dan perat Siu Siong Lian. Kalau Siu Heng tidak berani, biar kita minta Giam Heng saja yang turun tangan, ujar Yeu Siok dengan tertawa. Nenekmu, Siu Siong Lian memati pula. Mengapa aku tidak berani? Soalnya hari ini orang Siu Siu tidak ingin membunuh orang, sebenarnya siapapun yang turun tangan adalah sama saja, kan tidak bakal ada orang yang membocorkan kejadian ini, kata Giyok Leng Tojin. Jika begitu, bagaimana kalau Giyok Leng Toheng saja yang turun tangan ujar Seipo Hwasyo? Ai, kenapa mesti ogah-ogahan begitu? Jika siapapun tidak percaya kepada orang lain, marilah kita sama-sama lolos senjata dan berbareng kerjakan senjata kita pada tubuh Yee Im Tohasyo Chia saja, seru Giam Sam Seng. Orang-orang ini adalah manusia jahat dan kejam, tapi juga pengecut. Pada saat menentukan untung rugi bagi diri sendiri sedapat, mungkin mereka ingin mengelahkan tanggung jawab kepada orang lain. Nanti dulu, Yee Im Toheng menyesal pula. Biar ku ambil dulu obat penawarnya, kenapa kau yang mengambilnya, kata Siu Siong Lian. Setelah kau ambil tentu kau akan menggunakan obat pemunah itu sebagai alat pemerasan terhadap teman-teman lain. Biar aku saja yang ambil, kau yang ambil. Lalu siapa yang percaya kau takkan memeras teman lain sahut Yee Im Toheng tak terima. Sudahlah, jangan buang-buang waktu lagi seru Giyok Leng Toheng. Bila terlalu lama, jangan-jangan dia punya hiat cu terbuka sendiri, kan urusan bisa runyam. Paling perlu binasakan dia dahulu baru nanti membagi obat penawarnya, seret, segera Giyok Leng mendahului lolos pedang, yang lain beramai-ramai juga lantas siapkan senjata masing-masing dan merubung di sekitar ing-ing. Melihat ajal sudah tiba, dengan metel, tanpa berkedip ing-ing memandang Leng Ho Utyong, teringat saat-saat bahagia selama berdampingan dengan pemuda itu, tersembul senyuman meserap pada wajahnya. Sekarang aku akan menyebut 1-2-3 lalu kita turun tangan bersama seru Giyom Sam Seng. Nah, mulai. 1, 2, 3 begitu kata-kata tiga diucapkan, serem tak tujuh bentuk senjata menyambar ke arah tubuh ing-ing sekaligus. Siapa duga, di tengah gemerlapnya sinar pedang dan golok, ketujuh senjata itu tanpa komando sering tak berhenti di depan badan ing-ing dalam jarak kira-kira belasan senti, pengecuto Melsiu Siung Lian. Kenapa tidak diteruskan? Huh, selalu ingin orang lain yang membunuh agar diri sendiri tidak menanggung dosanya, dan kah sendiri juga kenapa begitu jawab Seipo Hwasyo. Golokmu juga berhenti setengah jalan, kenapa tidak hinggap di tubuh Y.I.M. Sio Chia jika kau memang pemberani kiranya ketujuh orang itu sama-sama punya pikiran busuk, berjiwa licik. Setiap orang mengharapkan orang lain yang membunuh ing-ing agar senjata sendiri tidak perlu bernoda darah. Soalnya memang tidaklah mudah bila mendadak mereka disuruh membunuh seorang yang selama ini sangat dihormat dan ditakuti seperti ing-ing. Baiklah, kita ulangi kembali seru Siu Siung Lian. Sekali ini kalau ada yang menahan senjata, maka dia adalah bangsat anak lontek, anjing, babi. Nah, aku yang memberi koando. Satu, dua, tiga, belum lagi kata tiga disebut, mendadak Lengho Utiong berseru, Tisya Piam Hoat serentak ketujuh orang itu menoleh demi mendengar istilah itu. Ada empat di antaranya lantas tanya berbareng, Kau bilang apa memang maksud tujuan kedatangan mereka ini yang diharap tiada lain adalah Pisya Kiam Boh, Kitab Prahasia Pelajaran Pisya Kiam Hoat. Bahwasannya gak putkun membutakan colengtan dengan Pisya Kiam Hoat. Hal ini telah menggemparkan dunia persilatan, hal ini pula membuat ketujuh orang ini kagum tak terhingga. Maka demi mendengar nama ilmu pedang itu, serentak mereka melenggong. Isya Kiam Hoat, ilmu pedang maha agung. Latih dulu Kiam KHI, lalu latih Kiam Sin. KHI dan Sin sudah kuat, ilmu pedangnya akan sempurna dengan sendirinya. Kera bagaimana menimbulkan Kiam KHI, kekuatan pedang, kera bagaimana melahirkan Kiam Sin, kesaktian pedang? Rahasia keajaibannya boleh dicari di dalam kitab ini, demikian Leng Hoat yang bergumam sendiri pula. Setiap ia menyebut satu kalimat, serentak ketujuh orang itu menggeser langkah ke arahnya, selesai dan menyebut enam-tujuh kalimat, tahu-tahu ketujuh orang itu sudah meninggalkan ing-ing dan kini sudah mengitari Leng Hoat yang malah. Apakah ini, ini yang terdapat di dalam PISYA KIAM BOH tanya Siyu Siong Lian ketika Leng Hoat yang tidak melanjutkan lagi urayannya? Bukan PISYA KIAM BOH, memangnya kau kira siapi kiam boh sahut Leng Hoat yang? Coba urayakan lanjutannya, pinta Siyu Siong Lian. Leng Hoat yang juga tidak menolak, segera ia menyebut lagi dua-tiga kalimat, tapi lantas berhenti. Ayo teruskan, teruskan desak sepoh wasiu. Sedangkan Giyok Leng Tojin tampak komat kamit mengulangi kalimat yang disebut Leng Hoat Tiong itu, agaknya dia sedang menghafalkannya di luar kepala. Padahal Leng Hoat Tiong belum pernah membaca isi PISYA KIAM BOHAT, apa yang dia urayakan itu sama sekali bukan PISYA KIAM BOHAT segala, melainkan beberapa kalimat kata pengantar Hoasan KIAM BOHAT. Hanya saja dia sengaja mengubah beberapa kata-kata di antaranya. Tapi Siyu Siong Lian dan lain-lain tidak pernah kenal Hoasan KIAM BOHAT. Pula mereka memang sudah keranjingan PISYA KIAM BOHAT. Maka demi mendengar urayan Leng Hoat Tiong itu, seketika mereka tergila-gila dan ingin mengetahui lebih banyak. Dengan sengaja Leng Hoat Tiong menjual murah kembali, ia menyebut lagi beberapa kalimat, sampai di sini ia mulai tahan harga. Ia pura-pura lupa, lalu berlagak mengingat-ingat, tapi tetap tak dapat menutur lebih lanjut. Di mana KIAM BOHATnya dengan tidak sabar Sikoh Hwasyo dan lain bertanya. KIAM BOHATnya, yang pasti tidak berada padaku, sahut Leng Hoat Tiong sambil pura-pura melirik sebagian perut sendiri. Keruan hal ini menimbulkan curiga orang banyak. Serentak dua buah tangan menggerayangi bajunya, yang satu adalah tangan Sikoh Hwasyo dan yang lain adalah tangan Siyu Siong Lian. Tapi sekonyong-konyong terdengar Sikoh Hwasyo dan Siyu Siong Lian menjerit ngeri, kepala Sikoh Hwasyo yang gundul itu hancur luluh, otaknya munkrat, sedangkan punggung Siyu Siong Lian tertembus pedang, ternyata mereka masing-masing telah kena dibereskan oleh Giam Seng dan Giyok Leng Tojin. Hektometer, dengan susah payah kita telah mencari kiam buahnya, akhirnya diketemukan di sini, tapi kedua anak kura-kura ini bermaksud mengangkanginya, masa di dunia ini ada urusan begini enak kata Giam Seng dengan tertawa dingin. Menyusul belang-belang dua kali, kontan ia tendang kedua sosok mayat itu hingga mencelat ke pinggir. Tujuan Leng Hoat Tiong pura-pura menyebut pisya kiam buah tadi adalah karena melihat Ing-Ing dalam keadaan bahaya, sedapat mungkin ia mencari akal buat membelokan perhatian orang-orang itu, dengan demikian ia berharap dapat mengulur waktu, syukur dalam pada itu hiatus sendiri atau Ing-Ing dapat dilancarkan kembali. Tak tersangka akalnya ternyata sangat manjur, bukan saja ketujuh orang itu dapat dipancing meninggalkan Ing-Ing, bahkan mereka dipermainkan hingga saling membunuh, tujuh orang ini tinggal lima orang saja, tentu saja Leng Hoat Tiong sangat senang di dalam hati. Sabar dulu, tiba-tiba Yew Seng menyala lagi. Apakah kiam buah ini benar berada pada Leng Hoat Tiong atau tidak? Belum tahu dengan pasti, sebab tiada seorang pun di antara kita yang melihatnya, tapi kita sendiri sudah saling ingin membunuh, bukankah akan merugikan, belum habis ucapannya dia sudah dipelototi, Giam Seng semenegurnya pula, hektomekar, kau anggap kami tidak sabar, kau merasa tidak senang, bukan? Barangkali kau ingin mengangkangi sendiri, kiam buah ini mengangkangi sendiri sih tidak berani, siapa yang ingin meniru Hwasyo gundul yang kepalanya hancur ini, memangnya enak kalau begini sahut Yewasyo. Soalnya kita mempunyai tujuan bersama, kiam buah yang terkenal di seluruh jagad ini setiap orang tentu ingin melihatnya. Maka apa salahnya kalau kita miliki bersama benar, ujar Tompek Syangki. Siapapun tidak boleh mengangkangi, biarlah kita membacanya bersama nanti, padahal di dalam hati setiap orang sama timbul hasrat untuk mengangkangi sendiri kiam buah yang termasuhur itu. Soalnya keadaan tidak mengizinkan, asal seorang ingin mengangkangi, empat orang yang lain tentu akan mengerubutnya bersama, maka dapat diramalkan nasibnya pasti akan menuju ke akhirat. Di antara kelima orang ini, Yewasyo dan Giyok Leng Tojin termasuk orang yang lebih cerdik dan dapat berpikir, kedua orang ini mempunyai pikiran yang sama, yakni, biarlah aku tidak ikut turun tangan dan cuma tinggal menonton saja, paling baik kalau di antara mereka saling cocok dan bunuh-membunuh, paling akhir barulah aku turun tangan, dengan demikian aku dapat mengeduk hasilnya dengan mudah, tapi Giyam Samson ternyata tidak bodoh, katanya kepada Yewasyo, baiklah, biar kau saja yang mengambil kiam buah itu dari baju orang Shilenghou, namun Yewasyo menggeleng dengan tersenyum, tidak usah ya. Aku sekali-kali tidak punya niat mengangkangi sendiri kiam buah itu, bahkan juga tidak punya hasrat akan membacanya paling dulu. Biar Giyam Heng saja mengambilnya, nanti aku cuma numpang baka sedikit saja, rasanya sudah puas bagiku, jika begitu, kau saja yang mengambilnya, kata Giyam Samson kepada Giyok Leng. Ku kira lebih baik Giyam Heng sendiri saja, jawab Giyok Leng Tojin. Ketika Giyam Samson memandang Tong Pek Siang Ki, ternyata kedua orang itu pun menggeleng kepala, suatu tanda mereka pun enggan. Nyata kelima orang itu cukup menyadari siapa saja yang mengulur tangan ke dalam baju Leng Ho Utiong. Hal ini berarti punggungnya tak terjaga, bila keempat orang lain serentak menyergapnya pasti sukar menyelamatkan diri. Begitulah dengan suara gusar Giyam Samson lantas mengomel, Hektomekar, apa pikiran kalian berempat anak kura-kura ini memangnya aku tidak tahu. Kalian ingin aku mengambil Giyam buahnya, lalu kalian akan menyergap diriku. Hektomekar, orang si Giyam sekali-kali tidak sudi ditipu mentah-mentah. Orang si Yew, kau saja yang mengambilnya, Yew Soek mundur dua langkah, katanya dengan tertawa seraya kebas-kebas kipasnya, Hehe, tidak usah ya kelima orang sama tidak mau tertipu, satu sama lain tidak yakin akan dapat menang bila menggunakan kekerasan, maka untuk setian lamanya mereka hanya saling pandang saja, keadaan menjadi buntu. Leng Hau Tiong khawatir perhatian kelima orang itu beralih pula kepada Ing-ing, maka ia coba membuka suara, Eh, kalian tidak perlu terburu-buru, biar aku mengingat-ingatnya lagi. Oh, ya, kalau tidak keliru, beginilah kalimat selanjutnya, pedang pisya muncul, bunuh bersih habis-habisan, tidak habis makan sendiri, Eh, keliru, tidak habis, tidak habis jual lagi, Eh, keliru pula. Wah, konyol, isi tiambuah ini memang terlalu dalam maknanya sehingga sukar dipahami, padahal Leng Hau Tiong sengaja mengoceh pak keruan, sebaliknya yang dipikir kelima orang itu hanya mendapatkan tiambuah melulu, mereka tidak perhatikan ocehan Leng Hau Tiong yang ngawur itu, sebaliknya mereka makin getol mendapatkan kitab yang diidam-idamkan itu. Dengan tak sabar segera Giam Sam Seng mengangkat keloloknya, lalu berseru, Baiklah, biar aku yang mengambil kiambuah itu dari baju bocah si Leng Hau itu. Tapi untuk itu kalian berempat harus menyingkir keluar pintu sebagai jaminan keselamatanku, Tong Pek Siang Ki tanpa berbicara terus mengundurkan diri keluar. Dengan cengar-cengir Yeo Seng juga ikut jejak kedua kawannya itu. Hanya Gio Kleng Tojin saja yang merasa sangsi dan cuma mundur dua-tiga langkah. Kau pun enyah keluar sana bentak Giam Sam Seng. Apa-apaan main bentak-bentakan? Memangnya aku gentar padamu. Mau keluar atau tidak kan bergantung padaku, dengan hak apa kau memerintah aku jawab Gio Kleng dengan gusar. Tapi tidak urung ia pun mengundurkan diri keluar pintu. Begitulah dengan Mattel, tanpa berkedip keempat orang itu terus mengawasi gerak-gerak Giam Sam Seng, mereka yakin berada di dalam lingkwi ko yang setengah terapung di udara itu tiada jalan lain untuk meloloskan diri kecuali melalui tangga yang menurun ke bawah itu, maka mereka tidak khawatir Giam Sam Seng akan kabur dengan menggondol kiambuah yang diperolehnya. Segera Giam Sam Seng berdiri mungkur, membelakangi Leng Ho U Tiong dan mengawasi keempat orang di luar pintu itu seakan-akan khawatir keempat teman itu sering tak menyergapnya berbarengan. Dengan tangan kiri Giam Sam Seng menjulur ke belakang untuk menggagap saku baju Leng Ho U Tiong. Akan tetapi meski sudah menggagap sini dan merabah sana, nyatanya tiada sesuatu benda apapun yang disentuhnya. Ia masih penasaran, ia gunakan mulut untuk menggigit gelolok, tangan kiri digunakan mencengkeram dada Leng Ho U Tiong, tangan kanan terus menggagap pula saku pemuda itu. Di luar dugaan, sedikit tangan kirinya mengeluarkan tenaga, seketika ia merasa tenaga dalam sendiri mengalir keluar melalui tangan kiri sendiri. Ia terkejut dan lekas-lekas hendak menarik kembali tangannya, namun tangan itu seperti kena lem saja, melekat di tubuh Leng Ho U Tiong, betapapun dibetot sukar lagi ditarik kembali. Keruan ia tambah khawatir dan buru-buru mengerahkan tenaga sepenuhnya untuk menarik diri. Tapi lebih celaka lagi baginya, semakin kuat dia mengerahkan tenaga, semakin cepat dan deras pula tenaga dalamnya bocor keluar. Semakin dia meronta dengan mati-matian, semakin membanjir keluar tenaga dalamnya laksana air bah yang sukar di bendung. Ketika Leng Ho U Tiong terkurung dalam penjara di bawah danau di Hang Chiu dahulu, tanpa sengaja dia pernah menyedot tenaga dalam hekpek acu dengan Gipsing Tai Hoat yang baru saja diyakinkannya. Kini pada detik yang berbahaya, kembali disaluri pula oleh tenaga dalam musuh, keruan ia sangat girang. Tapi dia sengaja berkata, Hi, kenapa kau pencana di dadaku? Lekas lepaskan, biar ku uraikan kunci ilmu pedang itu padamu. Lalu ia pura-pura menggerakkan bibir seperti orang sedang bicara melihat demikian, Giyok Leng berempat yang siap di luar pintu itu mengira Leng Ho U Tiong benar-benar sedang menguraikan isi kiam buah kepada Giam Sam Seng, mereka merasa akan rugi jika tidak ikut mendengarkan. Maka serentak mereka lari ke hadapan Leng Ho U Tiong. Ya, ya, buku itulah kiam buah yang kau cari, keluarkan saja, biar dibaca orang banyak seru Leng Ho U Tiong sengaja. Padahal tangan Giam Sam Seng sudah melekat pada tubuhnya, mana bisa ditarik keluar. Namun Giyok Leng Tojin menyangka Giam Sam Seng benar-benar telah menemukan kiam buah yang digagap dalam baju Leng Ho U Tiong. Disangkanya pula Giam Sam Seng tidak mau mengeluarkan kiam buah yang ditemukan, tapi ingin mengangkanginya sendiri. Sudah tentu ia tidak tinggal diam, segera ia pun menjulurkan tangan ke dalam baju Leng Ho U Tiong, kontan tangannya juga lengket, tenaga dalamnya juga mengocor keluar dengan derasnya. Hi, hi, kalian berdua jangan berebut, nanti kiam buah bisa robek dan tak bisa dibaca lagi demikian Leng Ho U Tiong sengaja memberi isyarat, menyusul sinar kuning berkelebat, dua batang tongkat tembaga mengempelang dari atas. Tanpa ampun lagi, kepala Giam Sam Seng dan Giyok Leng Tojin pecah berantakan, otak pun berceceran. Begitu kedua orang itu mati, tenaga dalam mereka pun buyar, kedua tangan mereka yang lekat di tubuh Leng Ho U Tiong juga lantas terlepas, tergeletaklah mayat mereka berdua. Sekonyong-konyong Leng Ho U Tiong mendapatkan saluran tenaga dalam orang, maka hiatu yang tadinya tertutup itu kena diterjang hingga tertembus dan lancar kembali seketika. Betapa hebat tenaga dalam Leng Ho U Tiong yang sudah ada, sedikit menggunakan tenaga kontan tali yang mengikat tangannya lantas putus sendiri, segera ia pegang-gagang pedangnya seraya berkata, ini Giam Bohnya berada di sini, siapakah yang mau ambil rupanya otak tongpek siangki kurang cepat kerjanya, mereka belum mengetahui bahwa kedua tangan Leng Ho U Tiong sudah terlepas dari lingkusan, mereka menjadi girang malah ketika mendengar Leng Ho U Tiong menawarkan Kiam Boh, tanpa pikir mereka terus mengulurkan tangan masing-masing untuk menerimanya. Tapi mendadak sinar perak menyambar, bukannya Kiam Boh yang diserahkan, sebaliknya terdengar suara kret-kret dua kali, tangan kanan masing-masing telah tertebas buntung sebatas pergelangan dan jatuh ke lantai. Keruan tongpek siangki menjerit ngeri sambil melompat mundur. Leng Ho Tiong lantas mengerahkan tenaga pada kakinya sehingga tali pengikat kaki juga diputuskan, menyusul ia lantas melompat ke depan ing ing lalu berkata kepada Ye U Siok, sekali ilmu pedang sudah manjur, serem tak berunuh bersih habis-habisan. Nah, Ye U Heng, itulah kalimat kunci pisia Kiam Ho At. Kau ingin membaca Kiam Bohnya tidak?